Hai ketemu dengan Honda Stylus 160 dan Honda jenius 110 ayo kita bedah bedah apa nih Jal Selamat datang di pertama kestujuy.com channel salam motormatic mania jadi dalam video singkat kali ini saya ingin menjawab pertanyaan pemirsa yang menyebut kalau Honda Stylus 160 itu adalah Honda jenius 160 dan ini dia ya sedikit persamaan dan perbedaan antara kedua motor ini yang pertama persamaan dulu ya sama-sama sepeda motor metik yang jelas terus sama-sama buatan Honda seperti itu terus sama-sama sudah buatan Indonesia by PT Astra Honda Motor atau AHM seperti ini sejauh itu sejauh ini itu ya bersamaannya sama-sama metik sama-sama Honda lanjut ke masalah perbedaan nah ini kalau perbedaan beda banget ya Honda Stylus 160 itu masuknya Maximania ya Maxi Scooter dia besar sedangkan kalau jenius itu lebih ramping lebih kecil dan secara harga itu jelas berbeda ya Honda Stylus 160 di Jogja itu paling terjangkau di 27 jutaan sebentar saya baca contekan dulu 27 juta 230 ribu rupiah itu yang paling terjangkau Hai sedangkan jenius 110 yang paling terjangkau itu harganya di 19 juta 690 ribu rupiah ya beda hampir 7 juta rupiah itu ya secara harga jelas beda terus penampakan depan beda ya kalau jenius kan lampu depan di setang sedangkan kalau si tit Hai mohon jadi tampak jelas ya kalau Honda Stylus 160 itu headlampnya itu berada di setang sedang kalau jenius kan headlampnya tidak ada seperti ini itu perbedaan yang pertama perbedaan yang kedua tentu lampu sennya ya kalau style ini sudah pakai LED lampu sennya semuanya sedangkan kalau jenius masih bohlam wajar harganya aja jauh lanjut untuk bodi-bodi jelas beda seperti ini sepion juga beda ya kalau si style ini bulat sepionnya kalau jenius ini sepion bit sepion jenius yang meruncing seperti ini uniknya motor ini kebetulan ya pakai 12 inci semua untuk ukuran peleknya ya tapi banyak beda ya ini ukuran 110 lebih lebar si stylus 160 kalau jenius ukuran banyak cuma di eh 100 per 90 beda satu step tak cek dulu dan untuk lebar peleknya sama ya kebetulan dua motor ini taylor itu 2,15 inci kalau si jenius juga 2,15 inci pelek belakang juga sama loh untuk ukurannya ring 12 inci lebarnya 2,5 inci tapi kan jenius ini pakai pelek scoopy lama ya kalau si style kan pakai pelek-pelek baru nih tuh lanjut ini saya tambahin aja ya bersamaannya jadi ini kan style paling terjangkau nih style terbawah cps ini ternyata sama ya ukuran rim depannya dengan si jenius sama-sama di 19 cm atau 190 mm nih sama Pak sih selebihnya ya nanti perbedaan oke kita lihat aja detailnya tentu speedometernya juga beda kalau si jenius ya nah speedometernya seperti ini kecil kalau stylus speedometernya besar lebar negative display tuh jadi yang bilang style itu jenius 160 mas ya setelah saya lihat langsung beda ukuran nih nih lebih besar style mungkin ada yang nyebut sama itu gara-gara ini ya bode belakangnya cingkrang kayak gini ya dia flat ya ini mirip tuh mirip ya tapi selebihnya beda lampu rem beda lampu sein beda nih beda sepat berbelakang pun beda mungkin yang dianggap sama gara-gara ini tutup tutup lampu plat nomernya ya ini mungkin agak mirip nih nih agak mirip aja tapi beda untuk mesin jelas beda ya style 160 itu menggunakan mesin ISP plus 156,93 cc SOHC 4 clap berpendingin cairan ya atau radiator tuh sedangkan kalau Honda jenius 110 itu mesin super upper stroke gitu ya berpendingin udara paksa dengan kipas kitir-kitir secara kubikasi beda teknologi mesin beda oke untuk pelek belakang udah saya singgung tadi ya sama-sama ring 12 sama-sama libarnya 2,5 inci tapi untuk si stylo dia ukuran ban belakangnya 130 jadi besar banget nih 130 per 80 strip 12 nih sedangkan kalau si jenio kan cuma 110 per 90 strip 12 jadi untuk ban belakangnya beda dua step lo masih itu bisa nggak ban belakangnya kalau stylo dipasang di jenio kemungkinan nggak bisa ya karena akan nabrak ke suspensi belakang ini mengingat ini suspensi belakangnya si jenio kan di agak menengah ya sedangkan kalau si stylo agak minggir nih itu beda ya oke lanjut untuk suspensi belakang sama sih nih single shock tapi kalau si stylo dia ada swing swing armnya nih swing unit ya namanya di sini sedangkan kalau si jenio kan nggak ada swing armnya di bagian sini nih polos seperti ini untuk kenal potnya ini bisa nggak menukai ya si jenio tuh sedangkan ini kalau stylo dia lebih datar lebih flat tuh apalagi ya bedanya kita cek aja untuk area bawah jok juga beda sih nih beda banget ya stylo dia 16,5 liter lebih besar kalau jenio cuma lebih kecil nanti ada datanya ya kalau ketemu tanki bensin juga beda ya kalau stylo kan 5 liter kalau jenio nampaknya lebih kecil nampaknya untuk rangka sama sih sama-sama underbone airsoft ini yang versi bawah bayangkan kalau si jenio dibandingkan dengan yang stylo versi ABS tambah kebanting ya ini pakai tim belakang cakram ini masih tromoh semua nih jadi meskipun ada yang bilang mirip nyatanya beda ya ukurannya beda yang sama ya cuma sama-sama underbone airsoft sama-sama ring depan belakang 12 inci lebar peleknya sama ya antara stylo dan jenio sama-sama buatan Honda sama-sama buatan Indonesia sama-sama speedometer monochrome ya tapi selebihnya memang beda apalagi harganya ya beda hampir 7 jutaan yang versi terjangkau nya versi bawahnya praktis ya meskipun ada yang bilang mirip tapi saya nonton sendiri di astra motor Jogja ini kedua motor ini jelas lain joknya aja kelihatan lain tuh joknya stylo itu lebar besar gitu kan kalau jenio tak kecil nah kecil nih oh iya jelas jenio masih ada yang Vship Kickstarter seperti ini ya sedangkan kalau stylo itu udah nggak ada Kickstarter nya karena ini mesin dari vario 160 yang dikenal kencang irit bertenaga oke muter-muter lagi semoga udah jelas ya ini komparasi langsung nih side by side samping-sampingan style 160 dan jenio sayangnya ini stylenya yang warna krem ya mau nurunin itu susah jadi aku dapetnya ini krem melawan si jenio yang warna hitam seperti ini nah kalau pilih mana jelas ya kalau ada uangnya pilih jelas pilih stylo sekalian karena mesinnya ya mesin 156,9 cc nya yang mantap Hai seperti itu saya cek lagi Oh ini nambah nih persamaan nih yang versi bawah CBS ada CBS nya ya sama-sama CBS combine black system ini juga sama nih oke itu dia cerita singkat dari pertama studio.com ketemu dengan Honda jenio 160 versi CBS saya tandingkan langsung dengan Honda jenio 110 yang CBS juga yang versi bawah ternyata meskipun ada yang bilang mirip nyatanya beda Oke semoga video sekalian ini bermanfaat jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya saya doakan ya bagi pemisah yang sedang ngidam motor-motor baru ini semoga cepat tercapai cepat terkumpul uangnya oh iya ini indiannya lagi aduh pusing nih ini banyak ini si jenio kok jenio stylo 160 indiannya wah luar biasa apalagi yang ABS nih yang warna hijau itu loh bah parah itu ABS Ayo pilih mana nih cekrik 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 foto-foto dulu ya mantap selamat menikmati